Spesialis di aluminium, cuma kita membuat dari kurang lebih dari 4 meter sampai 14 meter. Dan kita banyak juga untuk kapal turisme, juga ada kapal untuk mancing, kapal penumpang. Masih banyak lain lagi sih, jadi kita tuh custom made. Jadi selama kita bisa penuhi apa yang customer mau, selama panjangnya mencukupi di lingkaran kita, kita bisa bikin semuanya. Bisa sama man, yang udah membeli produk kita dari stasi pemerintah, dari mana aja Pak? Kalau pemerintah kita pernah ke TNI, ke TNI itu kita membuat sekoci komandan sebutannya sih. Jadi ada untuk di kapal mereka, kapal KRI-nya, mereka ada butuh kapal kecil kan ya, untuk menuju yang ke pulaunya. Kapal kecil lah untuk menuju pantai, nah itu kita pernah supply. Bang udah ekspor ke luar atau gimana? Kalau ke luar pernah sih, cuman tidak banyak. Ada beberapa orang dari luar negeri, orang Australia, beli juga dari kita. Karena dulu, aluminium kan belum banyak ya. Jadi kita salah satu pertama, dan mereka suka dengan produk kita, mereka beli dari kita, klasifikasi dengan mereka, kita bawa keluar. Apapun kelebihan? Terus lebih henteng juga, terus sama materihan tuh pasti tahan lama, dan tidak karat. Lebihannya Pak ya? Ya. Harapan ikut pameran ini apa aja Pak Kevin? Untuk pamerannya, untuk harapan saya sih sendiri hanya untuk menghackpost nama PTK Haji Merini, untuk semua orang lebih tahu, dan mengenal kapal aluminium lebih baik. Karena saya merasa ke depannya kapal aluminium akan sangat berguna. Apalagi di negara kita, Indonesia, yang maritim ini, dan kita selalu memperkuatlah semua di maritim kita. Bang, dupungan dari pemerintah riset, jika ini kemarinan, gimana? Banyak sih sebenarnya sih, dan semuanya pun kalau keperluannya pun sangat tinggi. Jadi karena itu keperluan tinggi dan banyak juga orang yang mau masuk, semua jadi sangat bersaing ya. Jadi untuk orang bersaing dan harapannya semua perusahaan-perusahaan pun mencari yang lebih baik. Terima kasih.